Kapolda Jambi menjadi orang terakhir yang dievakuasi dari hutan kerinci. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan bantuan Kopas GATNI Angkatan Udara, Kopda Ahmad Nofriza. Keberaniannya membawa tandu Kapolda Jambi dalam kondisi angin kencang, membuat aksinya menjadi sorotan. Inilah aksi heroik Kopda Ahmad Nofriza dari Kopas GATNI Angkatan Udara saat berupaya mengevakuasi Kapolda Jambi dari hutan kerinci. Ia berani berkelantungan di atas ketinggian 25 meter dengan memeluk kencang tandu yang mengangkut Kapolda Jambi Irjen Rustihartono. Meski angin cukup kencang hingga membuat tubuhnya berputar-putar, ia tetap bertahan untuk menjaga agar tubuh Kapolda Jambi yang dibawa menggunakan tandu tidak terpental saat ditarik menuju helikopter. Lagi was-was juga, karena cuaca yang ekstrim masuk, heli itu hopper di atas, sedang menunggu. Jadi kecepatan untuk evakuasi Bapak Kapolda harus cepat. Jadi semua dibongkar, untuk peralatannya itu semua saya bongkar ulang, karena Bapak badannya agak besar, makanya dibongkar ulang, karena grahbal yang akan menampung itu dia kecil. Makanya saya ikat, saya ikat, untuk ada bawa bibing lagi satu kali, saya ikat lagi. Kondisi Bapak tangannya patah, sama berhubung belakang. Diusahakan, seenak mungkin, saya pegang. Sudah ready semua, untuk selingnya sudah turun, saya masukkan, naik ke atas. Makanya sekencang apapun tadi saya tidak lepas. Karena kalau sempat saya lepas, resiko di Bapak Kapolda tadi. Ya, karena tidak mungkin 100% alat itu kita percaya. Makanya betul-betul saya pegang, memastikan keselamatan beliau, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono menjadi orang yang terakhir dievakuasi oleh tim Sargabungan. Ia meminta tujuh anak buahnya dievakuasi terlebih dahulu setelah bertahan tiga hari di hutan kerinci. Kendala cuaca ekstrim dan kondisi kabut yang tebal membuat proses evakuasi terkendala. Namun seluruh korban akhirnya berhasil dievakuasi pada selasa kemarin.